Sejumlah kebijakan menyangkut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diterapkan Pemkot Madiun. Wali kota Maidi meminta pusat perbelanjaan dan sejumlah pusat keramaian sudah tutup pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan tempat hiburan malam tak diperbolehkan beroperasi. Namun demikian, Pemkot memberikan kelonggaran bagi toko sembako buka tetapi dengan pengetatan protokol kesehatan. Hal tersebut untuk menyelamatkan perekonomian daerah. Artinya begini, kalau itu ada pasar kecil, kita ketati protokol kesehatan, kita beli turun kita selan. Karena ini dibutuhkan. Tapi yang mau sifatnya kerumunan, kita beri waktu sampai jam 7.00 malam, jam 7.00 siangnya juga kita ketati. Kita ketati khususnya protokol kesehatan. Sehingga jangan sampai terjadi kerumunan. Terus, pembangunan tetap berjalan. Ya, pembangunan tetap berjalan. Jadi, kenapa pembangunan tetap berjalan ini? Karena ada tukang, ada kuli, ada galangan, ada diberhasil. Ini semuanya sudah berjalan. Jangan sampai, toh ini nanti kan juga makannya ke UMKM, ke BKM kan. Kan juga, makannya juga belinya ke pasar. Jadi, ini harus berjalan, pemerintah hadir. APBP yang sudah terprogramkan, sudah tidak, itu berjalan. Tidak menunda, sampai April, Januari sudah berjalan nanti. Jadi, untuk menyelamatkan gerakan ekonomi. Jadi, artinya, ekonomi itu kita gas, kita rem, tempat kerumunan yang belanja-belanja yang orang tidak belanja, tapi mulut bulan tok, nanti dulu. Yang datang adalah yang belanja, kebutan pokok ini. Yang dibatuhnya untuk shopping, untuk main-main, nanti dulu. Ada sanksi, Pak? Itu pasti ada sanksi. Ada. Sanksi sesuai dengan perwaru baru, jelas nanti sanksi ini ada benda, ada hukumannya, pasti itu. Terkait WFH, Pak, untuk 75 persen per kantoran. Apa? WFH, Pak, 75 persen. Oh, iya, pasti itu. Saya kira tidak sulit. Untuk kota kan selama ini, kita sudah pakai IT semua.